Intro Assalamualaikum sahabat konsultasi islam punya masalah seperti mereka tanyakan saja di aplikasi konsultasi islam tersedia di playstore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyriku Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu Allahumma salli wa sallim Wazid wa bariku an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Ya Allah Semoga salawatmu salam berkah dan ni'matmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda nabi kita Muhammad alaihi sallatu wassalam Dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau Untuk para sahabat nabi dan orang-orang yang menitijan beliau Hari ini hari yang ke-19 ya Kita berpuasa Sebuah nikmat Yang Allah karuniakan kepada kita Kita bisa hadir Merasakan puasa sampai Tanggal 19 Besok tanggal 20 Lusa kita akan masuk ke 10 hari terakhir Semoga Allah Memberikan karunia kepada kita Sehingga kita bisa merasakan Qiyamul lain Di Laila Tukat Di malam Yang lebih baik dari seribu bulan Pada pagi Hari ini Ada sebuah hadith Dari Abdullah Bin Amr bin As Radiyallahu ta'ala Anhumah Dan juga diruatkan dari Abu Malik Al-Ash'ari Bahwa Rasulullah 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 Bersabda Beliau mengatakan Inna fil jannati Wurafan Yura Zahiruha Min batiniha Wabatinuha Min zahiriha Kata Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sesungguhnya Di surga itu Ada Gurof Gurof ini Dalam bahasa Arab Adalah Ruangan yang tinggi Kamar yang berada Di atas Kalau mungkin kita lihat Sekarang seperti hotel-hotel Yang tinggi di atas Yang mungkin dia Berlapis-lapis tingkatnya Itu tuh kamar-kamar tuh Luarnya Bisa dilihat dari dalamnya Dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya Artinya keindahan itu rumah Keindahan itu kamar-kamar yang disediakan Di surga Gak terbayang Kalau mungkin sekarang kita bisa melihat Hotel-hotel mewah Yang terbuat dari kaca Sehingga mereka bisa saling melihat Yang luar dan dalam Tapi ini orang yang di dalam bisa melihat Indahnya bangunan itu Sesuatu yang Allah Ciptakan Mungkin tidak terbetik Dalam benak manusia Maka para sahabat nabi bertanya Kala Abu Musa al-Ash'ari Dia mengatakan Liman hiaya Rasulullah Abu Musa bertanya Milik siapa kamar-kamar itu Ini kalau kita melihat ya Pertanyaan para sahabat itu berkualitas Pertanyaan itu Adalah pertanyaan Yang berkaitan dengan amal Dia bertanya Dia bertanya Ini kamar-kamar ini buat siapa Buat orang yang kayak apa Amalannya Kenapa Karena muncul generasi Tadkala manusia Sebukan lagi manusia beramal Manusia yang hanya banyak bertanya Tapi sedikit beramal Ada sebagian manusia Yang hanya suka Memperingati Tapi tidak mengamalkan Abu Musa bertanya Punya siapa itu kamar-kamar itu Maka disini Rasulullah s.a.w. bersabda Liman atabal kalam Wa at'am at-ta'am Wa bata qa'iman wa nasuniyah Kata Rasulullah s.a.w. itu kamar Allah ciptakan Untuk manusia yang melakukan tiga hal Belum menyebutkan tiga hal Yang pertama Liman atabal kalam Bagi orang-orang yang ucapannya indah Ucapannya nyaman Baik Subhanallah s.a.w. Itu kamar Di dalam surga Kreatif pertama yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. adalah orang Yang tutur katanya sopan Baik, indah Tidak menyakiti hati kalau kita bicara mungkin Tidak kasar, tidak kotor, tidak suka mengumpat Dan ini nih Allah sebutkan di surat Al-Furqan ya Kalau kita melihat surat Al-Furqan Ayat 63 Allah menyebutkan tentang sifat hamba-hamba Allah Yang mendapatkan kamar-kamar Allah mengatakan Dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih Yang kalau mereka berjalan di muka bumi ini tidak berjalan dengan kesombongan Mereka berjalan dengan penuh tawadu Subhanallah Tidak arogan Tidak Menunjukkan Kebanggaan diri Nah Mereka orang-orang yang rendah hati Kalau mereka Diajak ngomong sama orang-orang jahil Ini masih berkaitan dengan kemarin yang kita bahas Tentang orang puasa Kadangkala dipancing Agar dia marah Kadangkala ada orang-orang yang memprovokasi dia Supaya dia mengumpat Mencaci Tapi ini Ibadur Rahman Hamba Allah yang maha pengasih itu Kalau Diajak ngobrol Yang ngajak ngomong dia adalah orang-orang jahil Apa jawab mereka? Salama Mereka mengucapkan ucapan yang penuh keselamatan Dirinya selamat Dan dia juga tidak mau Mengurusin itu orang Karena memang ada hal-hal yang tidak perlu diurusin Atau tidak perlu ditanggapi Nih Ada orang-orang yang cari sensasi Ada orang-orang yang cari popularitas Dengan mengupload video dia Omongan dia Cacian dia Yang memancing umat Islam Kadangkala kita terpancing Untuk mencaci maki dan menjelek-jelekkan dia Sejatinya orang itu sukses Karena kita menjawab Coba kalian diam Al-Imam Syafi mengatakan Iza nataqassafihu falatujibhu Kalau ada orang bodoh yang ngomong sama kau Jangan dijawab Fakhairun min ijabatihi sukutu Yang lebih baik dalam menyikapi orang bodoh itu Adalah diam Kalau kau ngajak dia ngobrol Kalau kau balas omongan dia Kalau kau memberikan respon terhadap Ucapan dia Tulisan dia Maka engkau telah memberikan solusi Buat dia Dia itu orang yang sedang Sempit dadanya Yang tidak menemukan jalan keluar Maka dia ingin menyampaikan sesuatu Dan dia mencari tanggapan dan respon dari orang Maka kata Imam Syafi Kalau kau ngomong sama dia Udah selesai Kau berarti telah memberikan solusi kepada dia Membuka dadanya dia Tapi kalau kau buarkan dia Dia akan mati Dalam kondisi Melarat Melarat Betul Dia akan mati Istilahnya mati Konyol Mungkin mati penasaran Mati Karena tidak digubris Dan kita perlu membunuh orang-orang seperti itu Dengan cara kita mendiamkan mereka Maka disini Allah menyebutkan sifat Ibadur Rahman Wa idha khatabahumul jahilun Kalau mereka diajak ngomong sama orang-orang bodoh Alu salama Mereka mengucapkan ucapan yang menyelamatkan diri mereka Dan tidak mau ngurusin itu orang Ini Sebuah sikap Yang seharusnya Kita manfaatkan Menghadapi apa? Menghadapi orang-orang Kata Allah Al-jahilun Orang-orang bodoh Nggak perlu kau tanggapin dia Jadi kita kembali kepada kamar-kamar yang indah Di surga yang transparan Buat siapa? Yang pertama Sifat mereka Liman atabal kalam Bagi orang yang ucapannya indah Wa'at amat fa'am Dan mereka suka berbagi makanan Kita bicara Itu kamar Harus ada perjuangan Dengan kita bersedekah Memberikan makan kepada orang-orang Yang membutuhkan Bulan Ramadhan Kata Hasan Al-Basri InsyaAllah Bulan Ramadhan itu adalah Innamahu wa qira'atul quran Wa'it'amu ta'am Bulan Ramadhan adalah bulan Membaca Al-Quran Dan memberi makan orang Maka disini seorang mu'min Dituntut untuk membutihkan keimanannya Dengan mengeluarkan hartanya Dan berat jama'ah Nggak mudah mengeluarkan harta Kenapa dikatakan berat? Karena kita sudah cinta Sama itu harta Memang katkala uang itu Belum ada di tangan Kita itu gampang Untuk mengatakan Aku akan melakukan ini Dan itu Aku akan berbagi Tapi katkala uang sudah di tangan Maka disini Rasulullah SAW mengatakan Dan sadaqah itu adalah bukti Bukti apa? Bukti iman Karena iman dan kekikiran Tidak menyatu di dalam hati Seorang hamba Jadi yang kedua itu Dan Allah menyebutkan di surat Al-Furqan Tentang sifat ibadur Rahman Kalau yang pertama tadi adalah Mereka Orang-orang yang tidak sombong Tidak arogan Kalau ngomong Tawadu Kalau ngomong dengan orang-orang bodoh Dia mungkin mendiamkan mereka Dan salah satu sifat mereka Allah sebutkan Mereka adalah orang-orang Mereka adalah orang-orang Kalau berinfak Tidak berlebih-lebihan Dan tidak pelit Di antara itu Soalnya kalau kita berlebih-lebihan Takut menyesal nantinya Ketika kau keluarkan semua uangmu Bambamanya Kadang-kadang orang Ya Allah Duitnya habis Saya sedekahkan semuanya Allah mengatakan Di antara itu Jangan pelit Dan jangan boros Di antara itu Dia melakukannya Sifat yang ketiga Salat malam ketika orang-orang tidur Dan Allah sebutkan Di surat Al-Furqan ini Di ayat 64 Ini sifat kedua Kalau saya urutan Dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan Mereka adalah orang-orang Yang bermalam Dalam kondisi sujud Dan berdiri Ini yang akan mendapatkan surga Kita di bulan Ramadhan Bisa nih Artinya Ramadhan ini Sebuah kondisi Yang Allah ciptakan Agar kita bisa mendapatkan Kamar-kamar di surga Untuk masalah berbicara Yang baik Alhamdulillah Puasa Ramadhan Kita disuruh menahan makan Menahan lapar dan haus Dan syahwat kita Dan disitu kita tahu juga Ada orang-orang yang puasanya Tidak berpahala Tidak menjaga lisan Maka udah ada nih Di bulan Ramadhan Yang kedua Memberi makan Masya Allah Bulan Ramadhan Orang berlomba-lomba Memberikan berbuka Ini Sebuah kesempatan Buat kita Para jamaah Untuk mempunyai rizki lebih Masak Di rumah Atau beli Kirim ke masjid Dan yang ketiga Piyamun lain Ini masih tersisa Sepuluh hari ini Terakhir ini Maka semangat Untuk Kiyamun lain Yang biasa Surat Teralui Mereka Muqiyamun lain Nah muqiyamun lain Lakukan hal itu Dan itu salah satu Yang akan Membuat kita Mendapatkan surga Allah SWT Semua terserah Kepada kita Hadallah Wa'alamuswab Naam Assalamualaikum Wa'alaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Naam Ahlan usahlan Dari siapa? Ahlan usahlan Anak gunawan Di Bogor Ahlan usahlan Gimana kabarnya Mas gunawan Alhamdulillah Ya khaih disaat Barakallahu fikum Apa yang ingin ditanyakan? Ustaz anda mau tanya nih Kalau suami Pernah berjanji Untuk Misal tidak mukul Ke istri gitu kan Iya Terus ketika dia Bilang Kalau Sampai mukul Nanti Kita Istri minta cerai gitu kan Iya Terus Tandainya Kejadian mukul Itu apakah Itu termasuk Talak atau tidak Ustaz? Si suami Berjanji Tidak akan mukul istri Kalau mukul istri Maka Cerai itu terjadi Istrinya minta cerai Istrinya minta cerai Oke Iya Nah itu aja Mas gunawan Nah Ustaz Taib Barakallahu fikum ya Iya Ini ada pertanyaan dari Mas gunawan Di Bogor tentang Bagaimana seorang suami Yang berjanji tidak Mukul istrinya Kemudian Kalau mukul istri Istri akan minta cerai Ya kalau kita bicara Minta cerai Ada alasan-alasan yang wanita Diperbolehkan minta cerai Tapi bukan berarti Ucapan suami itu Atau mukulnya suami itu Jadi jatuh cerai Tidak Kecuali memang Ada ucapan seperti ini Suami mengatakan Aku bersempuah Kau Kau cerai Kau keluar rumah Kalau ucapan yang dia lakukan itu Sebenarnya bukan Hendak menceraikan Tapi dia hanya Bersumpah Supaya dirinya Dia bersumpah Supaya istrinya tidak keluar rumah Maka disini Maka disini Kalau memang niatnya Dia itu bukan Menceraikan istrinya Itu bukan cerai Suami tinggal Membayar Kafarah Sumpah Memberi Makan Sepuluh orang Atau memberikan Pakaian kepada mereka Membebaskan buddha Atau kalau gak bisa Berpuasa Tiga hari Allah Dari cerita Mas Gunawan tadi Dia hanya Berjanji Tidak akan Memukul istri Kalau memukul istri Istri minta cerai Ya kalau istri minta cerai Itu hak dia Minta cerai Dalam kondisi Dia merasa Divolimi oleh suaminya Umpamanya Tinggal suami Apakah menerima Permintaan istri Karena Wanita tidak bisa Menceraikan dirinya Wanita tidak bisa Menceraikan dirinya Dia bisa Mengajukan cerai Kepada Suaminya Yang disebut Khulu Tinggal sekarang Suami mau nerima Atau tidak Dan dalam masalah Seperti ini Ya Sebenarnya bisa Diselesaikan dengan Yang Yang lebih baik Dari Daripada Bercerai Kita memang tahu Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wanita yang minta cerai Tanpa sebab Yang syari Maka Dia tidak bisa Mencium bau surga Tapi dalam kondisi Tadi mungkin sebabnya syari Karena janji Tidak memukul Dipukul Sama suaminya Dan pukulan itu Sebuah kegoliman Ada mukul yang Diperbolehkan dalam syari Maka Ngerasa bisa diselesaikan Tinggal minta maaf Sama istri Ada pun istri mengatakan Bang Kau janji Kau mukul Aku boleh minta cerai Umpamanya Iya itu terjadi Tapi aku khilaf Aku minta maaf Jadi kalau jatuh cerai Insya Allah tidak Mudah-mudian bisa diselesaikan Hadha Allah Ya ini ada pertanyaan Tertulis Saya mau tanya Dari Ummu Bilal Jika tidak ada nafkah Dari suami Selama menikah Apakah istri masih harus taat Suami sehat Dan bekerja Syukron Iya Masya Allah Ini berkaitan dengan Kembali dengan rumah tangga tadi Bagaimana suami yang tidak memberikan nafkah Kepada istrinya Volim Tapi apakah Istri masih wajib taat Wajib dia taat Tetap ketaatan kepada suami wajib Cuma di satu sisi Di sini wanita memiliki hak Untuk minta cerai Dalam kondisi suami tidak memenuhi haknya Memenuhi kewajibannya maaf Memberikan nafkah Karena memang Ini para suami harus faham Allah Jalla Jalal Menjadikan para suami itu pemimpin Allah mengatakan Arrijalu qawwamuna ala nisa Allah jadikan suami-suami musallatuna ala nisa Menjadi komandan-komandan Yang dikuasakan menguasai para wanita Kenapa Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din Wabima anfaqu min abwalihim Karena dua hal Hal pertama Adalah karena Allah Telah memberikan kemuliaan kepada lelaki Dia bisa memimpin Hal kedua Karena dia Memberikan nafkah kepada Istri Apabila satu dari dua hal ini Tidak terpenuhi Maka akan terjadi Kepincangan di kepemimpinan suami Istri akan tidak taat Wajar Walaupun itu dosa Tapi ketidaktaatan Seorang istri Beralasan Suami yang bermasalah Seperti kalau kita katakan Di Mana namanya Kadang-kadang di Pembengsin ditulis Tidak boleh Merokok Tahu-tahu ada orang Nghidupin rokok Di pembengsin Terbakar dia Siapa yang disalahkan Yang membakar Kau kan udah tahu Gak boleh Waktu itulah suami Tadkalah suami Tidak memberikan nafkah Maka istri yang tidak taat Itu ada alasan dari dia Walaupun istri berusaha Untuk taat Karena dikatakan Suami tidak memberikan nafkah Bukan disebabkan Dia tidak mampu Suami ini bekerja Suami ini sehat Tapi entah Mungkin karena Pemahaman agama dia Yang kurang Atau dikatakan Sebab-sebab yang lain Maka perlu dicari tahu Dan seorang istri Menghadapi kondisi Seperti itu Berusaha untuk Memperbaiki suaminya Karena suaminya pilihan Engkau kenapa terima dia Dan kita tahu Menerima pasangan itu Adalah agama Dan akhlak yang mulia Yang menjadi pertimbangan utama Tapi kalau ternyata Engkau mendapatkan suami Yang tadi dikatakan Tidak memberikan nafkah Ini berarti dalam Urusan agama Dan akhlak Tidak benar itu suami Engkau berusaha Untuk memberikan nasihat Bukan dengan Tidak taat Ketidak patuhanmu Tidak menyelesaikan masalah Kadangkala Yang ada keributan Di dalam rumah Dan Yang jadi korban Anak-anak Ketika anak pada melihat Orang tuanya ribut Ibunya disuruh Kadangkala Membantah Kepada Ayahnya Itu suatu kondisi Yang tidak sehat Di dalam rumah Maka Nasihat anak kepada ibu Yang bertanya tadi Berusaha untuk Memperbaiki suami Jadi kalau tidak bisa Memberikan nasihat Langsung Cari orang Yang bisa Memberikan nasihat Hada Alhamdulillah 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 Iya silahkan Apa hukumnya Apabila Orang Suaranya kecil Bisa dibusarin Iya pak Apa hukumnya Apabila Seorang Isri Melanggar Suaminya Sendiri Bahkan Mendoakan Agar Suaminya tersebut Diberi azar pak Allahu akbar Kenapa Sebabnya apa Saya kan Dapatnya AER Iya Akhirnya Akhirnya didoakan Keburukan Oke Siap Barakallah Masya Allah Nah Ini Ini curhat Seorang suami Yang Dia Dilaknat Sama istrinya Sendiri Didoakan Keburukan Sama istrinya Penyebabnya Gara-gara Suami Tidak memberikan Informasi Kemana Uang THR Berarti Udah cair Uang THR Masya Allah Masya Allah Jadi Jamaah Ini Kepada Mereka Yang membina Rumah Tangga Terus Terang Anak Anak sedih Kenapa Anak sedih Karena Banyak Orang Menikah Sedangkan Dia Punya Ijazah Untuk Menikah Kalau Kita Bicara Ijazah Menikah Orang Ajak Mau Ngelamar Kerja Orang Mau Melamar Kerja Ke Sebuah Perusahaan Itu Syaratnya Harus Punya Ijazah Kalau Yang Dibutuhkan Itu Ijazah IT Atau Computer Orang Ini harus Bisa Computer Dia Harus Punya Ijazah Dia Masih Dites Lagi Untuk Melihat Kelayakan Dia Untuk Bekerja Di Tempat Itu Ini Untuk Kerja Bagaimana Untuk Menikah Kadang Kalau Orang Menikah Sama Hidupnya Tidak Pernah Belajar Bagaimana Menjadi Seorang Suami Bagaimana Menjadi Seorang Istri Sehingga Tidak Menikah Mereka Baru Belajar Ada Yang Tidak Tahan Dalam Pembelajaran Itu Sebulan Dua Bulan Cerai Setahun Dua Tahun Ribut Akhirnya Tujuan Sakinah Dari Pernikahan Itu Hilang Dan Ini Sesuatu Yang Menyedihkan Sekali Terjadi Di Rumah Tangga Yang Seharusnya Melahirkan Anak-anak Yang Soleh Salah Satu Contoh Tadi Bapak Ini Dilaknat Sama Istrinya Didoakan Dikasih Azab Gara-gara Tidak Memberikan Informasi THR Nya Kemana Jadi Bagaimana Ya Enggak Boleh Kalau Kita Bicara Tadi Apalagi Di Bulan Ramadhan Di Bulan Ramadhan Kita Diperintahkan Menjaga Lisan Kita Ada Orang Yang Puasa Tapi Pahala Puasanya Hilang Gara-gara Omongan Dia Yang Buruk Apalagi Sama Suaminya Dia Melaknat Suaminya Mengutuk Melaknat Orang Aja Enggak Boleh Laisal Mu'min Beto'an Wala' La'an Kata Nabi Al-Sul Seorang Mu'min Itu Bukan Orang Yang Suka Mencelah Bukan Orang Yang Suka Melaknat Mengutuk Enggak Orang Mu'min Enggak Kayak Gitu Orang Mu'min Yang Ucapannya Indah Dan Baik Tapi Sekarang Ada Masalah Masalah Itu Diselesaikan Seorang Suami Ingat Seorang Suami Tidak Wajib Memberitahu Istrinya Berapa Gaji Dia Berapa Penghasilan Dia Kemana Uang Dia Itu Dia Habiskan Selama Suami Telah Memberikan Nafkah Yang Cukup Kepada Istrinya Jadi Para Istri Supaya Tahu Hak Dan Kewajiban Dia Rumah Tangga Ini Dibangun Di Atas Saling Memahami Rumah Tangga Itu Dibangun Di Atas Saling Membutuhkan Suami Butuh Sama Istri Nah Allah Mengatakan Huna Libasullakum Istri Itu Pakaian Buat Para Suami Wa Antum Libasullahun Dan Kalian Para Suami Pakaian Buat Mereka Jadi Pakaian Ini Yang Menghangatkan Ketika Hawa Itu Dingin Pakaian Ini Yang Mendinginkan Tadkala Hawanya Panas Pakaian Ini Yang Menutup Aib Dan Kekurangan Kita Maka Kau Tadi Ada Seorang Istri Yang Tidak Setuju Dengan Sikap Suaminya Coba Ditanyakan Secara Hukum Umumnya Dia Paling Tidak Ngomong Bang Kenapa Bang Aku Kepingin Tahu Kalau Suaminya Ngomong Udahlah Aku Tidak 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 Sakit Hati Macem-macem Kalau Nanti Tidak Bisa Tidur Mungkin Si Suami Berbagi Kepada Orang Tuh Mungkin Si Suami Punya Utang Dia Harus Bayar Sama Orang Lain Mungkin Cari Alasan Alasan Yang Menyebabkan Dia Memaafkan Suaminya Ada pun Kalau Seorang Istri Sampai Melaknat Mencelah Mendoakan Keburukan Buat Suaminya Apa Sebenarnya Yang Diinginkan Dari Rumah Tangga Jadi Rasul Sallallahu Sallam Pernah Naik Kendaraan Bersama Para Sahabat Tahu-tahu Ada Wanita Tua Yang Naik Ontah Dan Ontah Kayaknya Nggak Nyaman Sama Dia Lalu Dilaknat Itu Ontah Ontah Dilaknat Lalu Rasul Sallallahu 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 Ida Mudah-mudahan Kau Dapat Hidayah Mudah-mudahan Kau Belajar Supaya Kau Ngerti Bagaimana Menjadi Suami Yang Baik Mungkin Itu Ucapan Yang Yang Bisa Diterima Tapi Kalau Semik Melaknat Mengutuk Mendoakan Keburukan Tidak 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 Dan Seorang Suami Berusaha Mengambil Hati Istrinya Mengambil Hati Istrinya Itu Kalau Dia Marah Cobalah Tidak Masalahnya Itu Tidak Pakai Akal Aja Tapi Pakai Hati Ya Mungkin Istri Butuh Sesuatu Mungkin Suami Tidak Mencukupi Kebutuhan Dia Mungkin Dia Kepenye Beli Baju Baru Tapi Gara-gara THR Sedangkan Gajinya Dimakan Maka Dia Tidak Bisa Membeli Hal Itu Maka Dimaafkan Istrinya Mungkin Bisa Berbaikan Lagi Ini Ada Pertanyaan Selanjutnya Nah Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Saya Ini Kan Baru Mengenal Sunnah Beberapa Bulan Terakhir Ini Dan Sebelumnya Saya Berpacaran Tapi Keluarga Si cowok Ini Mau Rumah Habis Lebara Rencananya Cuma Saya Ragu Karena Calon Saya Ini Bekerja Di Bank Dan Saya Baru Tahu Pertanyaan Jawaban Riba Sangat Berat Sali Bagi Yang Memakannya Saya Jadi Ragu Saya Apakah Termasuk Menolak Jodoh Kalau Saya Membatakan Acara Yang Akan Berlangsung Subhanallah Iya Sama Satu Lagi Saya Kan Baru Mengenal Sunnah Sedangkan Quote Berakhir Barusan Putus Pertanyaan Yang Kedua Tapi Yang Akan Jawab Pertanyaan Pertama Ini Seorang Akhwat Yang Baru Mengenal Sunnah Dan Dia Dahul Pacaran Dan Pacarnya Itu Ternyata Kerja Di Bank Dan Mungkin Mereka Akan Datang Ke Rumah Wanita Ini Lebaran Ini Bagaimana Sikap Dia Dia Takut Urusan Riba Urusan Riba Jemaah Kembali Dosa Riba Yang Paling Ringan Rasulullah Seperti Anak Yang Menggauli Ibunya Sendiri Yang Berzina Dengan Ibunya Dan Dirhamun Riba Satu Dirham Riba Yang Dimakan Oleh Seorang Hamba Dia Tahu Itu Hasil Dari Riba Itu Lebih Buruk Lebih Dahsyat Daripada Berzina 36 Kali Maka Bagaimana Sekarang Solusinya Wanita Ini Jadi Lagu Ketika Lelaki Itu Akan Datang Meminang Itu Perempuan Dan Alhamdulillah Ini Hidayah Dari Allah Subhanallah Jadi Kalau Perempuan Ini Ingin Rumah Tangganya Diberkai Oleh Allah Subhanallah Paling Tidak Mungkin Itu Orang Lelaki Itu Bisa Diajak Untuk Kesunnah Artinya Bisa Dikasih Pengertian Untuk Meninggalkan Riba Ketika Dia Melamar Meminang Umbamanya Ana Ana Siap Menerima Umbamanya Selama Pekerjaannya Tidak Riba Kemudian Kasih Penjelasan Masalah Riba Itu Sehingga Ketika Menolak Ada Sebuah Alasan Yang Syari Alasan Yang Sesuai Dengan Syariat Dan Mudah Mudahan Orang Yang Meninggalkan Sesuatu Karena Allah Artinya Seorang Akhwat Menolak Itu Suami Karena Allah Allah Akan Kasih Ganti Allah Akan Kasih Ganti Yang Lebih Baik Dari Dan Mudah Mudahan Si Suami Bisa Dapat Hidayah Dengan Cara Dia Menuturkan Alasan Dia Kalau Kalau Dia Baru Faham Agama Anda Mohon Maaf Anda Baru Belajar Kalau Mungkin Dia Butuh Pencerahan Ya Kasih Mungkin Ukhti Yang Melihat Ceramanya Ustaz Irwandi Ustaz Muhammad Arifin Badri Ustaz Ustaz Yang Membah Tentang Riba Tolong Mas Mas Dengerin Itu Dulu Nanti Baru Kita Lanjutkan Pembicaraan Kita Kepada Pernikahan Ustaz Mudah-mudahan Dengan Cara Seperti Itu Dia Dapat Hidayah Umur Suleim Pernah Dilamar Oleh Abu Tolha Abu Tolha Ini Orang Kaya Raya Orang Baik Orang Dermawan Terkenal Di Medina Dia Melamar Umur Suleim Janda Orang Kayak Engkau 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 kemudian si calon suaminya itu dapet hidayah hadhaullahu'alam nah tafadwal Afan suaranya kecil ya halo iya tafadwal wa'alaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh ustad mau bertanya apa hukumnya jika kita menjual sebuah produk kemudian tapi produk itu pembelinya kita memberikan undian kita menjual sebuah produk ya kemudian agar pembelinya banyak kemudian kita membuatkan undian misalnya mendapatkan hadiah umroh iya udah itu iya wa'alaikumsalam nah hayakumullah iya ini berkaitan dengan produk-produk ya yang ada undiannya kadang-kadang kalau belanja di mall ini berundian berhadiah ini berhadiah ini macam-macam jadi sebenarnya dalam bab itu bab undian yang diberikan oleh oleh perusahaan-perusahaan itu tergantung kondisinya anda pernah mendengar anda pernah mendengar fatwa bahkan cerama seorang khatib pada hari Jumat anda masih ingat itu diambu kejadian beberapa tahun yang lalu tak kala rami di Saudi ini mereka undian ini undian itu macam-macam mungkin mereka kalau melakukan hal itu tidak untuk merusak pasar yang ada memang ingin memberikan hadiah ya insya Allah gak ada masalah tapi tak kala dia disitu untuk merusak orang lain ya untuk membangkrutkan orang lain sudah tidak boleh seorang muslim melakukan hal itu dan pembelinya disini ditanyakan engkau membeli barang itu karena undiannya atau karena kau butuh semua barang itu kalau kau membeli barang itu karena undiannya maka disini dia masuk dalam bab judi nantinya karena kita lihat ya ada orang yang tidak butuh dengan barang itu banyak di kampung dulu sampai sekarang masih ada ada orang jualan permen yang kecil-kecil ya atau jepit atau aksesoris di pajang disitu ada undiannya artinya harganya seribuan ya anak ingat harganya cuma seribuan semua yang ada di papan itu seribuan disitu ada undiannya dan undian itu memang diperuntukkan untuk judi artinya dia bukan menjual barang sebenarnya dia menjual undian tapi kalau tadi dia jualan barang supaya menarik dan tidak untuk merusak yang lainnya insya Allah tidak ada masalah tinggal pembelinya sekarang kalau pembeli itu untuk mendapatkan hadiahnya maka dia termasuk judi nantinya tapi kalau dia membeli karena dia butuh barangnya kemudian dia dapat hadiah atau dia masukkan undian itu dia dapat hadiah tidak ada masalah buat dia jadi dilihat konsep konsep dagang itu dan mungkin bisa ditanyakan kepada Ustaz Ustaz yang lebih berkompeten dalam masalah ini seperti Ustaz Irwandi Ustaz Muhammad Arifin Badri itu yang saya tahu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya terfadil suaranya kecil ini Pak bisa diangkat Halo Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga penyambung Pak Ustaz selalu diberikan rahmat Allahumma amin Allahumma amin karena kebetulan saya banyak berguruk sama Pak Ustaz Barakullah saya ini ada masalah saya dulunya pemakaian narkoba Subhanallah saya berhenti karena melihat cerama Pak Ustaz melihat cerama Roja TV terhenti punya istri dia pernah bersinah dengan laki-laki lain tapi aku maafkan kesalahan itu karena ya saya maafkan dan sekarang dia lagi hamil lagi hamil tapi dia selalu berkata kasar dengan saya dan cinta saya itu mulai hilang terkikis karena karakter dia berkata kasar dengan saya itu mulai hilang apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz sedangkan saya pernah melihat cerama Ustaz yang sebab Salama yang siapa yang namanya Satu Satu Khalid katanya ya Ustaz Khalid Masa Lama kalau laki-laki tidak boleh merendahkan di mata wanita kalau kita dibutuhkan ya kita membutuhkan seribu kali kalau kita tidak butuhkan kita tinggalkan dia tolong pencerahannya Pak Ustaz iya wa'arakallah fiqh wa'arakallah fiqh iya wa'arakatuh 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 iya pertanyaan yang ini seorang suami dulu pernah narkoba artinya dia pernah hidup di dunia gelap narkoba teman-temannya kita tahu dan dia punya istri ternyata istrinya pernah berzina dan dia sudah maafkan ya karena tidak ada yang sempurna semua pernah berbuat dosa dosa zina adalah dosa yang sangat besar tapi orang yang bertobat bisa jadi nih kembali ke anda sampaikan ketika seorang bertobat dari zina bisa jadi dia lebih baik dari sebelum berzina apabila dia benar-benar bertobat seperti kisah seorang imra'ah yang berzina yang datang hamil kepada rasul sallallahu sallam mengatakan ini hublamina zina lalu disuruh menunda rajamnya sampai dia melahirkan ketika lahir disuruh menunda sampai dia sampai bayinya itu umur dua tahun setelah itu baru dirajam apa kata rasul sallallahu sallam tentang wanita ini laqattabat taubatan laqusimat ala ahli madina lawasiatuh au ala sab'ina min ahli madina lawasiatuh kata nabi ala sallallahu sallallahu sallam wanita ini telah bertobat yang kalau tobatnya itu dibagi untuk 70 penduduk medina yang melakukan dosa cukup untuk mengampuni mereka bayangkan kalau benar bertobat maka tinggal tadi seorang suami memaafkan istrinya kalau kau memaafkan istrimu berzina lihat istrimu tobat gak sebagaimana engkau alhamdulillah mengatakan dia meninggalkan meninggalkan narkobel semoga bisa istiqamah berjalan di atas hal itu tinggal sekarang dilihat istri tadi dia tobat beneran atau enggak atau dia hanya minta maaf sama suami dan tidak akan mengulangi lagi sama suami tapi sama Allah tidak memperbaiki hubungannya artinya orang yang pernah melakukan dosa besar dituntut dia banyak beribadah dituntut dia menyesali perbuatannya meninggalkan dan berazam untuk tidak mengulangi lagi dia terus mendekatkan diri kepada Allah agar Allah meriduhin dia ini kemudian sekarang kalau dia sudah benar-benar tobat kau terima lagi gak ada masalah mudah-mudian dia jadi lebih baik dari sebelumnya sebagaimana kau dulu pernah narkoba yang kedua jadi masalah ini istri dalam kondisi hamil tapi suka ngomong kasar sama suaminya merendahkan suaminya ini masalah lain sekarang ini masalah lihat istri-istri yang tidak taat dan patuh kepada suami dan perlu dilihat apakah dia bersikap seperti ini karena hamil dia karena ada wanita-wanita yang agak labil ketika hamil kondisi perempuan ketika hamil macam-macam yang kata orang bawaan anak ditambah lagi mungkin istri pendidikan agamanya rendah sehingga dia butuh nasihat butuh tugas suami adalah memberikan nasihat memperbaiki istrinya meluruskan istrinya sekarang yang bertanya tadi lihat apakah dia bisa meluruskan istrinya memperbaiki istrinya apakah sikap istrinya ini memang dari dulu atau karena bawaan hamil sehingga seorang suami tetap berlapang dada menikapi kondisi labil seorang wanita tapi kalau ternyata perempuan ini dikatakan tadi enggak memang dia sikapnya kurang ajar tidak menghargai suami tidak menghormati suami maka disini sang suami memperbaiki istrinya kata Allah subhanahu wa ta'ala walati takhafuna nushu zahunna dan wanita wanita yang kalian takut ke ya ketidaktaatan mereka ke apa istilahnya mereka membantah tidak nurut kalau takut fa'iduhunna kalau kasih nasihat dia kasih nasihat kalau kasih nasihat dengan omongan yang baik tidak tidak mempan yang kedua wahjuru hunna filmabaji pisah ranjang yang ketiga wadribuhunna kalau yang kedua tidak berguna dipukul tapi pukulan yang tidak melukain dipukul tangannya dikasih nasihat pisah ranjang kalau itu tidak berhasil maka disini seorang suami harus tegas dia mengatakan kalau kau tidak mau nurut sama aku padahal yang aku perintahkan tidak bertentangan dengan syariat ya mungkin akhir dari pernikahan kita sudah bercerai seperti itu ya pertanyaan yang selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz mau tanya bagaimana sebaiknya seorang suami bersikap terhadap mertuanya baik secara bersikap sehari-hari maupun secara materi ya apakah kewajibannya sama seperti terhadap orang tuanya terima kasih iya Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya jamaah sebelum anda jawab pertanyaan yang terakhir ini ya berkaitan dengan bagaimana sikap suami terhadap mertuanya baik dalam sehari-hari dalam pergabungan sehari-hari atau dalam urusan materi dan pertanyaan yang sebelumnya tadi yang masalah orang yang kena narkoba kemudian istrinya takat ya pernah berzina bisa jadi itu azab dari Allah juga buat engkau sehingga engkau perlu bertobat mohon ampun sama Allah kok bisa dapat istri kayak gitu mungkin karena dosa-dosa masa lalumu sehingga suami perlu mendekatkan diri kepada Allah bertobat mohon ampun semoga Allah memperbaiki istrinya tapi bagaimana dengan sikap suami terhadap mertua ini banyak terjadi sebenarnya dalam Islam bagaimana sih yang pertama anak perempuan dan anak laki berbeda anak perempuan sebelum menikah surga dia adalah ayah ibunya begitu pula anak lelaki surga dia adalah ayah dan ibunya ketika sudah menikah anak perempuan ini diserahkan oleh orang tua dia kepada suaminya ada pelimpahan pelimpahan ini pelimpahan tanggung jawab dunia dan akhirat sehingga surga dan raka seorang istri yang awalnya orang tuanya yang wajib dia taatin full balik kepada suaminya rasulullah sallallahu 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 ayahnya ayahnya mengatakan ayahnya mengatakan zawajtuka aku nikahkan engkau aku kawinkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian bayangkan ya ini ini pelimpahan yang sangat agung sekali maka disebut disebut sebagai perjanjian yang sangat berat sekali jadi suami gak main-main ketika mengambil itu anak wanita anak wanita yang dibesarkan oleh orang tuanya yang didirikan oleh orang tuanya yang dipenuhi segala kebutuhan oleh orang tuanya yang dibahagikan oleh orang tuanya diserahkan kepada engkau sebagai suami maka engkau wajib untuk memegang amanah dari Allah sallallahu 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 berpesan kepada para suami kepada para lelaki khususnya ketika hajiwada allaha allaha fin nisa fa innakum akhattumuhun nabi amanillah wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah kalian jaga bertakwalah kalian kepada Allah dan urusan wanita kalian ambil dia dari orang tuanya dengan amanah dari Allah dan kalian menghalalkan dia yang awalnya haram buat kalian dengan kalimat Allah maka hati-hati maka seorang istri wajib ikut suaminya nurut sama suaminya ketika ayah seorang perempuan minta minta kepada anaknya nak kau pulang nak ayah seorang istri gak boleh nurut sama ayahnya dia nurut sama suami dia tanya bang ayahku minta aku pulang boleh gak suami ngomong oh jangan sekarang nanti lah kalau ada waktu aku antar maka pihak mertua atau orang tua perempuan gak boleh marah artinya dia yang udah nyerahkan itu perempuan kepada lelaki tadi oleh kali itu Asma binti Abu Bakar pernah mengatakan nikah itu bak perbudakan kenapa mereka kata bak perbudakan karena tadi dia wajib taat diserahkan kepada suami tidak bisa melepaskan dirinya sendiri perempuan itu dia harus hulu bugat cerai itu seperti perbudakan maka hendaklah seseorang diantara kalian melihat memperhatikan putri dia kesayangan dia dia jadikan budak kepada siapa maka ini perlu jadi perhatian penting orang tua ketika menikahkan dia maka kenapa harus melihat agama dan akhlap supaya suami menghormatin putrinya yang dia kawinkan dengan dia kalau tidak jadi kacau anak kita yang perempuan dizalimi itu mama yang menantu tidak hormat sama mertuanya ini yang pertama perlu diingat jadi istri harus sadar kalau dia ikut suami bapak dia dia menyerahkan kepada suaminya kalau anak lelaki dia tidak diserahkan dia tidak diserahkan oleh orang tuanya makanya surga dan raka anak lelaki itu ketika dia sudah meka tetap orang tuanya tetap kedua orang tuanya sehingga seorang istri diwajibkan membantu suami untuk berbakti kepada orang tuanya bagaimana sekarang sikap suami kepada mertuanya maka tetap suami harus berbuat baik Allah mengatakan Allah memerintahkan kepada semuanya agar berbuat adil dan berbuat kebaikan dan berbagi kepada kerabat dia paling tidak berbuat baik kepada mertuanya yang ngasih anaknya sama dia 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 punya kebunan rizki dia berbagi tapi tidak sama dengan orang tuanya tidak dia lakukan itu sebagai menantu yang baik kita ajak bisa disuruh membantu orang islam yang membutuhkan kita disuruh menghargai orang yang tua walaupun tidak ada hubungan kerabat sama kita bahkan kata rasul s.a.w bukan termasuk golongan kami yang tidak menghargai orang yang lebih tua dan tidak menyaingi yang lebih mudah jadi seorang menantu tetap dia harus menghargai mertuanya sebagai orang tua istrinya sebagai orang yang lebih tua dari dia sebagai orang yang telah memberikan putrinya kepada dia dia tetap menghargai orang tuanya ketika berbicara ketika orang mertuanya menginginkan sesuatu dan dia mampu memberikan tapi tetap tidak seperti orang tua dia namun dia tetap harus berbagi berbuat baik menghargai orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini dan ingat semua yang punya masalah dalam rumah tangga bisa jadi penyebabnya adalah dosa maka cepat kembali kepada Allah perbaiki hubungan diri sama Allah semoga Allah memperbaiki hubungan kita sama suami hubungan kita sama mertua hubungan kita dengan orang-orang yang terhadap kita itu yang bisa anda sampaikan apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi Allah dan Rasulullah yang terbebaskan dari kesalahan itu sampai berjumpa kembali semoga senantiasa dan melindungi ilahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati